Di dunia ini selain ada alam nyata, juga ada alam goib yang tak kasat mata. Beberapa orang percaya jika kita hidup berdampingan dengan alam lain. Salah satu makhluk tak kasat mata adalah malaikat. Sosok ciptaan Tuhan yang paling taat. Selama ini penampakan malaikat kerap digambarkan sebagai sosok tinggi besar, bersayap, putih, dan bercahaya. Soal kebenaran seperti apa sosok malaikat sesungguhnya, tentu hanya Tuhan Sang Maha Penciptalah yang tahu. Dan terkait dengan kemunculannya di dunia nyata, berikut on the spot merangkumnya dalam 7 penampakan yang diduga malaikat. Kamera keamanan di kota barat Mekah di Arab Saudi menangkap penampakan yang diduga sebagai malaikat. Dalam merekaman ini terlihat sosok seperti malaikat dalam wujud manusia berjubah putih tak berwajah di dekat pintu di sebuah masjid. Surat kabar setempat mengatakan bahwa penampakan ini terekam semua kamera keamanan yang dipasang di gedung sekretariat di masjid. Penampakan ini muncul pukul 3 pagi waktu setempat dan sontak kehadirannya cukup membuat heboh. Beberapa sumber mengatakan bahwa rekaman ini bisa saja rekayasa, namun tak menutup kemungkinan juga merupakan kemunculan sosok yang sebenarnya. Penampakan berwujud manusia namun bercahaya seperti sosok malaikat yang didambarkan selama ini baru-baru ini muncul di kawasan Georgia Utara, Amerika Serikat. Sosok ini tertangkap dalam sebuah kamera yang digunakan pemburu untuk menangkap rusa. Ia seperti memegang sebuah tongkat dan berwujud putih dan mengeluarkan cahaya. Beberapa orang berpendapat bahwa sosok ini adalah peri, namun beberapa lainnya membantah pendapat tersebut karena menurutnya untuk ukuran peri sosok ini terlalu tinggi. Ia diduga adalah malaikat, lantaran memiliki sayap. Yang pasti sosok ini masih menjadi sebuah histeri. September 2012 lalu, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Chelsea Bantan terbaring tak berdaya di kamar rumah sakit. Ia menderita penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Chelsea yang memiliki rewayat kesehatan yang buruk, difonis dokter tak akan sanggup bertahan hidup. Ketika keluarganya, termasuk sang ibu, dengan mempersiapkan mental untuk kepergian Chelsea, suatu malam, terekam dalam kamera CCTV rumah sakit, bayangan putih bercahaya datang mengunjungi Chelsea. Tak hanya terekam, sosok ini pun muncul di monitor pengawas. Sekitar satu jam sejak kedatangan sosok misterius ini, Chelsea yang tengah koma, mulai membaik hingga akhirnya ia sembuh total. Bahkan dokter pun tak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada gadis kecil ini. Mungkinkah malaikat telah menolongnya? Kamera pengintai milik seorang pendeta bernama Charles Shelton, penangkap sosok yang dianggap malaikat dari rumahnya. Ia sengaja memasang kamera ini setelah rangkaian kejahatan yang terjadi di kawasan tempat tinggalnya. Dalam video ini terlihat cahaya putih besar bergerak perlahan. Dalam sebuah wawancara, Charles mengatakan ia terbangun tepat pukul 3 pagi dan mendapat dorongan untuk berdoa. Setelah berdoa, ia mendengar suara Tuhan untuk melihat kerekaman kamera CCTV. Dan kemudian ia pun melihat kemunculan sosok malaikat ini. Ia bersikeras bahwa ini merupakan sebuah tanda jika Tuhan akan menjawab doanya. Awan misterius berbentuk malaikat terlihat di atas langit kota Wellington di Florida Selatan, Amerika Serikat saat paus baru di Fatikan terpilih. Seorang fotografer amatir bernama Brandon Stockwell berhasil menangkap sosok ini dalam kamera. Awan berbentuk malaikat ini juga memiliki warna orange, berbeda dengan warna awan di sekitarnya. Sontak kemunculan sosok yang diduga malaikat ini terlihat sangat jelas. Kali ini kasus dugaan penampakan malaikat terjadi di Indonesia. Tepatnya saat almarhum Uhtad Jeffrey Albukori menyampaikan ceramah di sebuah majid. Dalam sebuah foto milik seorang jamaah, tampak terlihat sosok berjubah putih dan memancarkan cahaya putih. Sosok ini berdiri di tengah jamaah. Kabarnya foto ini diambil pada 2010 lalu. Sontak saja kemunculan sosok malaikat dalam foto ini membuat jagir masyarakat dan membuat penasaran tentang sebenarannya. Sejauh ini sebagian besar orang diakini bahwa sosok berjubah yang dikelilingi cahaya tersebut adalah penampakan malaikat yang mendang tinggi ujung. Seorang ayah bernama Scott Rockford dari Michigan, Amerika Serikat memposting sebuah foto berisi gambar anaknya dengan sosok malaikat. Foto ini diambil siang hari sebelum sang anak menjalani operasi untuk penyakit yang diderita. Pada saat foto ini diambil, sang ayah mengatakan bahwa ia dan beberapa orang lain tengah berdoa untuk keselamatan sang anak saat operasi. Asli atau tidak penampakan yang diduga malaikat di foto ini? Namun Scott menambahkan bahwa foto ini telah diuji oleh beberapa fotografer profesional. Mereka menyebutkan bahwa gambar ini asli dan bukan hasil rekaan. Operasi sang anak pun berjalan lancar dan ia kini dalam keadaan sehat. Pada 2009 muncul foto menggemparkan di sebuah lapangan football Hillsboro di California, Amerika Serikat. Beberapa anak berfoto setelah memenangkan pertandingan futbol. Kemudian muncullah penampakan yang diduga malaikat di dalam foto yang diambil oleh Brian Roth. Pria bernama Daud Lewarders mengatakan jika dirinya yakin 100% bahwa penampakan malaikat di dalam foto ini adalah anaknya yang bernama Kyle. Kyle telah meninggal beberapa waktu sebelumnya. Sebelum meninggal, Kyle dikenal sebagai pemain futbol yang kerap dilatih oleh sang ayah. Sebuah video merekam kemunculan cahaya seperti sedang menari dan bermain di atas kolam. Kejadian misterius ini terekam di Naples, Florida. Para penduduk mengatakan mereka tak pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Dan para ahli pun tak yakin dengan kebenaran video tersebut. Pada malam hari, petugas keamanan Debra Lee Thomas tengah mengawasi kamera pengintai di kawasan Gulf Shore Boulevard dan ia sadar ada sesuatu yang aneh. Tampak beberapa cahaya seperti tengah menari dan bermain di atas kolam. Beberapa kali objek ini masuk ke dalam kolam lalu muncul dengan ukuran yang lebih besar. Setelah sekitar 30 menit, objek tersebut ini pun menghilang. Ada beberapa spekulasi yang muncul dari video ini. Salah satunya menduga bahwa objek ini adalah penampakan sosok malaikat yang tengah bermain di atas kolam. Pemirsa itulah ketujuh penampakan yang diduga malaikat versi on the spot.